Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini selasa 22 Februari 2022. Menurut data dari BMKG, sejumlah daerah di Jawa Timur akan diguyur hujan, intensitas sedang, hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Pada pagi hari, cuaca berawan akan dialami Banyuwangi, Batu, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, dan Kabupaten Blitar. Cuaca berawan juga dialami daerah Kabupaten Malang, Kota Malang, Lumajang, Sampang, dan Tulung Agung. Ada pun tiga daerah akan dilanda cuaca berawan tebal di antaranya Kota Blitar, Pemekasan, dan Sumeneb. Sedangkan wilayah lainnya mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan. Hujan ringan akan turun hingga siang sampai malam hari di daerah Bojonegoro, Jember, dan Sidoarjo. Beberapa daerah lainnya yang dilanda hujan ringan pada siang hari adalah Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Gersik, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Probolinggo. Serta Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Situ Bondo, dan Sumeneb. Di malam hari hujan ringan akan turun di Kabupaten Blitar, Lumajang, dan Tuban. Dan tribuners perlu diwaspadai untuk wilayah pacitan pada malam hari akan dilanda hujan petir. Sementara dini hari, mayoritas daerah di Jawa Timur akan mengalami cuaca cerah berawan. Berawan hingga berawan tebal. Kecuali Pemekasan, Sampang, dan Tuban yang akan dilanda hujan ringan pada dini hari. Untuk wilayah Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah berawan pada pagi dan malam hari. Sedangkan untuk siang hari, Surabaya akan turun hujan ringan. Dan dini hari, cuaca akan cerah. Suhur Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 95 persen. Sekian informasi perakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 22 Februari 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!